Intro Kena deh Ternyata ini cuma simulasi ya guys Biar jelas to the max, emang kudu mampir nih Tepatnya di Kenan Unit Werlin di kawasan Jakarta Selatan Aduh-duh-duh, aktif ya bun doginya Nggak cuma satu ya guys Total ada 12 ekor anjing kenan yang dilatih di sini Jenisnya macem-macem Ada Belgian Malinoa yang dikenal mahal dan punya IQ tinggi Ada juga anjing Labrador Retriever Herder atau German Shepherd Sampai Rottweiler Pada tau nggak sih? Kalau dogi yang dilatih untuk jadi Kenan Usianya harus di atas 1 tahun Umur 1 tahun dinilai udah bisa beradaptasi Plus bisa menerima didikan atau perintah Lamanya melatih para dogi masih dalam hitungan bulan kok Paling cepet sih 3 bulanan guys Oke guys, thank you udah ada di tempat latihan Kenan Oke, ah Fikri-san Selamat datang Mas Jenki Ya, saya mau tanya ya Boleh, boleh silakan Pertama, Kenan, anjing Kenan itu seperti apa? Untuk pekerjaan yang ringan Sedangkan untuk anjing K9 kita perlu yang Kalau misalnya kita lihat semua satwa kita aktif semua Aktif? Larinya cepat Kita ajak lihat pertama Kalau misalnya dia punya motivasi sama bola Motivasi sama permainan Dia intensitinya tinggi Maka dia cocok biasanya Ketika diajak kerja, kita lihat mereka lagi kerja Mereka punya environment yang dibentuk di kepala mereka Mereka lagi main Oh iya Jadi gitu, dikeluar dari kandangnya Diajak kerja Oke, kita lagi mau main nih Perlu dibuktiin nih Kuih Salah satunya Anjing Kenan ditugaskan untuk melacak keberadaan narkotika Ada 4 kotak nih Salah satu kotaknya Berisikan narkotika Kira-kira Berhasil gak ya? Oh my guys Bener dong Good job Jipin Just info aja nih guys Kalau pemilihan anjing jenis labrador ini Emang sengaja diproyeksikan Untuk pelacakan narkoba Kamu tau gak sih? Selain memiliki indra penciuman yang tajam Jenis labrador dinilai memiliki karakter yang familiar sama orang So, sering banget nih Labrador ditugaskan untuk melacak narkoba Atau bahan peledak di tempat yang rame Hei Oh Oh Wah Yes Yes Kalau anjing kenaing Kalau menemukan narkotika Menggaruk-garuk Atau lebih aktif Jadi ini kasih kode pada pawan Wah pinter banget Yes Oke aku kasih hadiah Oke Yuk ya Yuk Wai Yes Hadiah Pinter banget Pinter banget Nih Buat kamu yang gak percaya Isi kotaknya Beneran ada barang terlarang ya lho Bener Pinter Seramat Pinter banget Nah Ngomong-ngomong soal anjing canine Anjing ini memang sering ngebantu tugas kepolisian Kamu tau gak sih Sejak tahun 1888 Kepolisian Inggris pertama kali melibatkan anjing Untuk mencari pelaku kejahatan Gak cuma latihan ketangkasan dan pelacakan ya guys Latihan ketaatan kayak gini Judulnya it's a must Just info aja nih guys Kalau latihan ketaatan Berguna banget Untuk membangun kemestri Antara si dogi dan pawangnya Anyway Yang bilang anjing itu buta warna Sebenernya Mitos atau fakta ya Fakta guys Kalau gak salah sih Anjing itu gak bisa ngeliat warna merah dan hijau Anjing buta warna Aduh saya belum tau mbak Karena saya belum tanya ke dia Kalau buat aku sih Kayaknya Mitos ya Karena gak tau juga sih Belum pernah jadi anjing Jawaban benernya nih guys Anjing buta warna itu fakta Tapi ada tapinya nih Bukan tergolong dalam buta warna total Hanya sebagian Khususnya nih Anjing gak bisa melihat warna hijau dan merah Tapi tetep bisa lihat warna lain Kayak kuning dan juga biru Kamu tau gak sih Kalau anjing itu Emang ditakdirkan gak punya kemampuan Untuk mengenal warna Karena pada dasarnya Anjing termasuk hewan tipe krepus gular Yaitu hewan yang aktif di malam hari Yup Selain soal tingkat kecerdasan yang di atas rata-rata Anjing yang dilatih sebagai pasukan Kenai Wajib punya daya tahan yang baik Tugas untuk pelecakan narkoba dan bahan peledak Sampai pengendali masa Bisa semua dikerjakan sama anjing Kenai Tinggal disesuaiin aja sama jenis anjingnya Sampai pengendali masa Konsep gamif 3 Yos mu lame K thiwandati aria K sebuah Kho SM Khopa Hay suppliers Gila Gila Good boy bei , Gila Bag Gilbert Gila Okay Gila Gila By the way Untuk anjing yang lagi dilatih gengki ini Jenisnya Rottweiler ya guys Anjing ini emang punya karakter petarung Makanya gak heran kalau cengkraman Dan gigitannya maut abis Terima kasih Tak, 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 tak Ata, ada tangan? Ata, okey, oke, santai, santai, santai Ya, tapi bukanlah kutuban Nenek kutuban kaya di tarik sama motor Motor, motor, mobil, buah Ya, tapi guys, selesu kan? Selesu ya? Ya, eh? Tapi, masih ada banyak liputan-liputan yang seru Jadi, nonton terus, tau gak sih? Makin tau, makin banyak ilmu Dan jangan lupa, 3M Memakai masker, muncul tangan, muncul gak jarak Oke, tadi, tadaa Tadah, tadaa Masih berusaha, tanya, tanya Guys, biar makin tau, makin banyak ilmu Jangan lewati nih Tau gak sih, mau bahas tentang tidur Tidur-tidur ayam Piyama yang bisa buat hangout Sampai konsep staycation Yang ternyata cuma pindah tempat tidur doang nih Tapi besok ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax